Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kami akan meresensi buku yang berjudul Ghost Dormitory Judul bukunya Ghost Dormitory Penulisnya Sucia Ramadhani Penerbitnya Darmizan Tahun Tribitnya 2017 Dan jumlah alamannya 164 Buku ini menceritakan tentang seorang anak yang bernama Nenny Halianson Nenny sangat dikucilkan oleh ibunya dan Nenny selalu diurus oleh neneknya Nenny selalu diperlakukan mengkasar oleh ibunya Ibunya selalu menganggap Nenny seorang pembunuh Karena 4 adiknya meninggal dibunuh oleh pamannya Tetapi Nenny selalu disalahkan Dan akhirnya Nenny dikirim ke sebuah asrama oleh ayahnya Dia menjalani kehidupan baru di asrama early Saat dia memperkenalkan diri Ia ditakut-takuti oleh Gi Yang bisa membaca peristiwa masa lalu atau masa depan Tetapi ada seorang temannya Shilla Yang memberitahu Nenny Bahwa Gi memang bisa membaca Pikiran tentang peristiwa di masa lalu atau di masa depan Dan saat membagikan kamar Nenny sekamar dengan Gi dan Shilla Seiring menjalannya waktu Gi tidak menakutkan dan menyebalkan saat pertama kali bertemu dengan Nenny Dan mereka bersahabatan Tetapi mereka bertiga selalu terlibat tentang hal-hal yang berbau mistis Dan asrama Dan asrama early yang berhantu Mau tahu kelanjutannya Jangan lupa baca buku ini Sekian dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh